Sidang kasus penganiayaan berujung maut Puan Pes Gontor Ponorogo digelar dengan agenda putusan selah. Eksopsi yang diajukan ditolak sepenuhnya oleh Majelis Hakim dan bakal dilakukan sidang lanjutan 2 pekan ke depan dengan agenda keterangan saksi. Sidang kasus penganiayaan santri Pondok Pesantren Mudaran Darussalam Gontor kembali digelar di Pengadilan Negeri Ponorogo. Agendanya adalah putusan selah terhadap eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa M. Fatahalul Aski. Sidang digelar di ruang sidang cakra Pengadilan Negeri Ponorogo. Eksopsi yang diajukan ditolak sepenuhnya oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim juga memerintahkan jaksa penuntut umum JPU untuk melanjutkan pembuktian perkara penganiayaan yang berujung maut di Pon Pes Gontor. Tim hukum terdakwa dalam eksepsinya meminta agar dicabut dakwanya. Alasannya karena tim jaksa penuntut umum tidak cermat. Tim kuasa hukum juga menyebut bahwa pelaku tidak hanya satu orang. Selain kelayannya ada satu terdakwa lainnya yang juga ikut terlibat. Dalam surah dakwaan menyebutkan kematian ada luka di dada. Terdakwa menendang dada korban namun tidak dijelaskan secara rinci sebelah mana yang terkena tendangan. Jadi pada dasarnya kami menggunakan atau hak-hak dari terdakwa itu kita jalankan. Kemungkinan berpikir itu ditolak ya namanya kita berusaha ya semaksimal mungkin hak-haknya dari terdakwa itu kita laksanakan. Ya itu memang hak dari hakim untuk memutuskan sesuai pendapat para hakim. Kita masih koordinasi untuk saksi-saksi dari terdakwa sementara masih satu. Dari mana Pak 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 Banyaknya ditolak atas asensi dari penasihat hukumnya. Anunya apa namanya dari Halken? Kenapa kok ditolak? Ya mungkin tidak memenuhi yang tadi. Sarasatnya mungkin yang dihasilkan asensinya sehingga ditolak. Sidang selanjutnya ditunda dua pekan ke depan dengan agenda keterangan saksi-saksi. Ega Patria, JTV, Ponorogo.